oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Isro oke, disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara berbelanja online di Bukalapak menggunakan kartu kredit atau credit card oke, langsung saja kita praktekkan oke, sebelumnya kalau kalian belum menginstall akun atau aplikasi Bukalapak tinggal kita install saja di playstore kita buka playstore kita klik Bukalapak nah, ini sudah ada nah, disini sebelumnya saya sudah menginstallnya dan sudah mendaftarkannya kalau kalian belum menginstall dan belum mendaftarkannya kalian tinggal langsung menginstall dan mendaftarkannya oke, langsung kita kalau sudah di install kita pergi ke akun Bukalapak nah, ini contoh akun Bukalapak yang sudah saya daftarkan oke, kita klik saja barang yang ingin kita beli contoh kita cari PS3, klik saja PS3 tinggal klik saja nah, kita klik beli misalkan kita klik beli bagaimana kalau ingin melanjutkan pembayaran atau tambah lagi misalkan ingin kita tambah lagi ingin klik saja tambah lagi oke, tinggal klik saja tambah lagi misalkan kita cari stick PS-nya misalkan nah, ini kita tinggal saja klik beli saja tinggal kita klik beli saja masukkan sudah dimasukkan ke keranjang semua kita bisa lihat nah, di keranjang tinggal kita langsung bayar saja tinggal kita checklist saja yang ini nah, jangan klik checklist semua ya ini otomatis klik semua nah, kita klik satu persatu saja untuk beli nah, langsung tinggal kita bayar saja klik bayar nah, contoh kita bayar masukan alamat kita nah, tinggal di sini kita memilih pengirimannya apa misalkan kita pilih minja jarik tinggal tambahkan catatannya warna jenis ukuran ini sama di bawahnya juga kita pilih apa tinggal tambah warna jenis-jenis ukuran kita tinggal pilih lanjut ke pembayaran nah, kita pilih yang kartu pisah maskat nah, tinggal masukkan nomor kartu nah, di sini pertanyaannya yang mana nomor kartu ini saya akan jelasin nomor kartunya yang mana nah, ini teman-teman nomor kartunya yang 5241250012345678 yang 16 digit kita masukkan saja nomor kartunya teman-teman oke, tinggal kita masukkan contoh yang tadi misalkan 16 digit nomor kartunya ini saya yang asal ngetiknya nah, tinggal kita masukkan kadar luarsanya yang mana yang mana kadar luarsanya kartu kredit kita teman-teman nah, ini teman-teman kadar luarsanya itu kita lihat di pali true ini bulan 12 tahun 2022 kita tinggal masukkan saja ini contoh oke, tadi bulan 20 tanggal 20 sorry, saya kebawahin dulu tanggal 2 misalkan tahun 2022 tinggal kita masukkan kode angka rahasia 3 digit di belakang kartu kredit kita atau CCP yang mana kodenya itu nah itu teman-teman yang sudah saya kasih garis bulat contohnya triple kosong itu masukkan saja teman-teman kode digitnya nah, tadi misalkan contoh triple kosong kita masukkan saja sesudah diisi datanya dengan benar contoh ini tinggal kita klik saja bayar kalau tidak di sini misalkan ada potongan pocar di Bukalapak kita masukkan potongan pocar misalnya ini apa tinggal kita gunakan saja otomatis ini ada pengurangan tinggal klik saja bayar contohnya seperti ini tinggal kita tunggu saja dari proses 6 angka kita masukkan saja ini kode verifikasi ini dikirim dari nomor yang sudah terdaftar yang sudah terdaftar di kartu kredit kalian jadi tenang saja teman-teman jika kartu kredit kalian hilang tukar menghilangkan nomor yang terdaftar di kartu kredit kalian kalian tidak usah khawatir limit kalian digunakan oleh orang lain terkecuali nomor handphone yang terdaftar di kartu kredit kalian juga hilang atau ada orang yang tahu atau di ketemuin orang itu bisa jadi khawatir misalkan sudah ketemu contoh playcode kita masukkan saja 6 digit angka nah ini tinggal klik saja oke nah kalau sudah terbeli biasanya dia memberikan kode aplikasi pembayaran misalkan pembayaran anda sudah berhasil contohnya kayak gini saya beli pembayaran yang sudah berhasil menggunakan kartu kredit atau bisa masterkan ini dibayar alamatnya misalkan nah ini catatan tadi kita yang catat ini jne reguler jasa pengirimannya oke itu saja tinggal kita menunggu barangnya datang ke rumah kita oke cukup itu saja teman-teman semoga membantu teman-teman yang bisa menggunakan kartu kredit untuk belanja online di Bukalapak oke kurang dan lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe dan berlangganan ke akun saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh